Universitas Jambi menggelar Seminar Nasional Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seminar ini bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan Indonesia. Universitas Jambi bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan Indonesia atau PHLI menyelenggarakan Seminar Nasional Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seminar Nasional ini bertujuan untuk memunculkan ide dan rekomendasi yang dapat diakomodir oleh pendegak hukum. Seminar dilaksanakan dilakukan di Hotel BW Luxury Senin Pagi. Seminar diikuti 30 peserta perwakilan dari berbagai asosiasi dan birokrasi Indonesia. Seminar Nasional dengan tema Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengundang beberapa pemateri ahli dari Universitas Andalas Prof. Tahdir Rahmadi, kemudian Prof. Elita Rahmi dari Universitas Jambi. Kegiatan Seminar Nasional dibuka langsung oleh Rektor Universitas Jambi Prof. Johny Najuan, disaksikan langsung oleh Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rektor Universitas Jambi Prof. Johny Najuan mengatakan, tujuan utama kegiatan Seminar Nasional ini untuk memberikan pemahaman terkait isu lingkungan hidup yang masih parak di Indonesia. Seperti penambangan liar ataupun kepemilikan sumber daya alam yang sangat diperlukan penegasan dan perlindungan. Untuk itu perlunya hukum yang dapat membayungi, diharapkan dapat diselenggarakannya Seminar Nasional ini dapat menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Ini merupakan sebuah kegiatan yang monomental yang sebuah 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 persoal yang menanggakan dan melalui kehidupan Indonesia dan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari semua asosiasi DHL di lingkungan hidup Indonesia dan juga dari Birokrasi Kementerian Indonesia dan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dan ada dari LASM. Sehingga saya mengharapkan Seminar Masional ini sebab menghasilkan sebuah hasil yang bermanfaat bagi pembangunan bangsaan negara terutama. Sementara dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi sekaligus panitia penyelenggara Seminar Nasional Dr. Helmi mengatakan, Seminar Nasional ini muncul rekomendasi-rekomendasi yang bisa diakomodir oleh penegak hukum dengan fokus pada isu lingkungan hidup di Indonesia dan dihadirkan para pakar kompeten untuk dapat memberikan gagasan. Dengan Seminar Nasional ini diharapkan memang dihasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa diakomodir baik oleh penegak hukum ya misalnya polisi, jangsa dan hakim di Indonesia terus juga ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya rekomendasi-rekomendasi itu diharapkan menjadi salah satu masukan bagi penegakan hukum lingkungan. Terima kasih telah menonton!